Seorang pemuda pengidap gangguan jiwa, tewas setelah loncat dari elf yang ditumpanginya di Jalan Syekh Abdul Muhi, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa, 4 Juli 23. Saat itu korban, MA, usia 27 tahun, tengah dibawa ayah kandungnya, Wawan, usia 59 tahun, untuk berobat ke RSJ Bandung. Tiba di lokasi kejadian, di kawasan Gunung Putri, korban tiba-tiba loncat dari dalam elf dan kepalanya membentur jalan, elf jurusan paminjahan Tasikmalaya itu segera berhenti. Wawan bersama penumpang lain segera menghampiri korban, Wawan mendapati anaknya sudah tak bergerak lagi dengan luka parah di kepala. Tak lama datang jajaran Polsek Kawalu memberikan pertolongan, tubuh korban segera diangkat dan dilarikan ke RSU Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Saat diperiksa, korban sudah meninggal. Jasadnya dipindahkan ke kamar mayat, ia menuturkan, saat itu tengah membawa korban untuk kontrol ke RSJ Bandung. Ia menambahkan, korban yang merupakan anak sulung dari Emoat bersaudara, sudah sekitar sebulan mengalami gangguan jiwa. Seorang remaja yang diduga dari tagangguan jiwa atau ODKJ meninggal dunia di jalan Seh Abdul Mungi Kawalu, Kota Tasikmalaya. Karena loncat dari sebuah elep saat hendak dibawa berobat oleh orang tuanya. Saat ini jenazah sudah berada di kamar mayat di ruang tindakan atau pemulasaraan kamar mayat RSU Dr. Soekarjo. Ini seorang petugas masuk untuk melakukan... Tutup aja semuanya Sampai ke kaki Kejadian sekitar satu jam yang lalu, begitu kejadian langsung pihak Polsek Kawalu melakukan penanganan. Dan korban meninggal di lokasi kejadian. Ini jajaran Polsek Kawalu masih berada di kamar mayat untuk penanganan lebih lanjut. Seperti apa nanti koronologis detailnya, kita tunggu keterangan dari pihak keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!